Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabar di hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi COVID-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian POSKOTA Edisi Rabu 29 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi Berencana melayangkan gugatan perdata sebesar 1 triliun rupiah Kepada Partai Solidaritas Indonesia atas pemecatan dirinya Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia memecat Viani lantaran diduga menggelembungkan dana reses Terkait hal itu, Viani pun membantahnya dan menilai hal tersebut telah membunuh karakter dirinya Diungkapkan Viani, total dana reses yang sebesar 302 juta rupiah ia gunakan untuk di 16 titik Dari jumlah tersebut, ada sisa sebesar kurang lebih 70 juta rupiah dan sudah dikembalikan ke DPRD Sebelumnya, jurubicara DPP Partai Solidaritas Indonesia, Aryo Bimo membenarkan pemecatan anggota DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi Dia menyatakan pemecatan tersebut dilakukan sejak minggu 26 September 2021 Berita selanjutnya, berita kelanjutan pengumukapan kasus penembakan yang menewaskan seorang paranormal di Celeduk, Tangerang, Banten Di hadapan petugas, Mah yang merupakan otak pelaku pembunuhan mengaku dendam dengan korban lantaran telah berselingkuh dengan istrinya Sehingga ia merencanakan untuk membantai korban dengan menyewa pembunuh bayaran Perselingkuhan tersebut terungkap saat Mah mengajak sang istri berinisial MHY 36 tahun melakukan ibadah umroh Saat berada di depan keabah, M bertanya kepada sang istri apakah pernah berselingkuh dengan korban MHY secara jujur menjawab pernah Mah yang dikenal sebagai pengusaha limbah batubara, angkutan, dan bisnis kafe ini Sengaja membawa istrinya beberapa tahun lalu untuk menunaikan ibadah umroh Ajakan ini sebenarnya hanya untuk membuktikan kecurigaannya Menurut sumber poskota, MHY sang istri bercerita bagaimana dia bisa tidur dengan korban Awalnya MHY mengaku mendatangi korban untuk meminta dipasangi susuk agar kecantikan yang tetap terjaga Tetapi pada akhirnya MHY bersedia dibawa ke sebuah hotel sehingga terjadilah peselingkuhan Sejak itulah sang pengusaha menaruh dendam kepada korban Berita utama terakhir yang menjadi serotan poskota masih dari serial kisah bayi 10 bulan Yang dijadikan manusia silver di Ciputat, Tanggerang Selatan Dalam cerita kali ini, NK 21 tahun orang tua sang bayi baru bisa tidur agak nyenyak bersang bayinya yang berusia 10 bulan Beberapa bulan sebelumnya wanita bertubuh kurus itu hidup di jalanan Saat dirinya diketahui hamil tanpa pernikahan, NK diusir oleh keluarganya Hidup di jalanan menjadi pilihan sampai akhirnya melahirkan bayi Itu pun dalam posisi NK ditinggal kekasihnya yang tak mau bertanggung jawab atas janin di dalam rahimnya Adalah Lai, 29 tahun pekerja manusia silver yang menawarkan NK dan bayinya menetap di kontrakannya di Pamulang, kota Tanggerang Selatan Lai mengungkapkan jika sekitar sebulan lalu itu dia melihat NK dan bayinya tidur di emperan toko di Ciputat Karena kasihan, lanjutnya Nisa diajak ke kontrakan di wilayah Pamulang Menurutnya, ia mengenal sosok Nisa sebagai sosok yang sayang dengan anaknya Bahkan Nisa rela banding tulang setiap hari agar bisa memenuhi kebutuhan anaknya tersebut Demikianlah beragam informasi yang kami sagikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persadam, wakil redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh